Jangan maaf kita lanjutin yuk, pasti jangan maaf udah penasaran nih pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita Langsung aja, kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua tanya dong Ustadz Masya Allah Ta'barakal, makasih banyak yang sudah bergabung di Sambit Indah dengan mengirinkan pertanyaan Langsung kita baca Langsung pertanyaan pertama karena panjang pertanyaan saya dari 8army underscore Ria underscore Assalamualaikum para guru-guru tercinta Saya mau bertanya, saya sudah melakukan beberapa amalan untuk menjemput rezeki Biar lebih cepat seperti sholat duha, tahajud, sholat fajar, zikir-zikir yang disarankan para ulama atau habib Serta guru-guru, insya Allah bersedekah juga tidak lupa Tapi kenapa ya beban hidup saya sepertinya belum berkurang Ustadz Bukannya saya tidak mensyukuri nikmat atau rezeki yang Allah kasih Hanya saja saya bertanya Apa ada yang kurang dalam amalan-amalan yang saat ini saya jalankan Mohon dibantu pencerahannya Ustadz Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah buat semuanya, kalau kita bertanya kenapa sih Aku sudah melakukan banyak amat ibadah Kenapa, kenapa kok bisa rezeki saya mandat atau tidak lancar Berarti saya saling duha, zikir, sedekah dan semuanya Ternyata ada tiga faktor Yang pertama karena kita terlalu berharap kepada selain Allah Kesalahan besar kita karena kita mendapatkan kekecewaan Karena kita terlalu berharap dan bergantung kepada manusia Harusnya Allah tempat kita bergantung Berharap, yang kedua betul tadi kata Ustadz Belangkung Bukan dari berarta bisa jadi kesehatan, kesempatan Yang kedua, maaf tanpa menggurui Bisa jadi makanan kita Makanan yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang haram Jadi bagaimana dua kita dijabah Kalau sementara ada makanan yang masuk dalam benda haram pada tubuh kita Yang ketiga, ini yang paling bahaya nih Tadi bagus Ustadz Sam Menjaga perasaan orang tua Jangan sampai justru kita durhakan kepada orang tua Terlalu jauh kita cari surga Ternyata ada surga di rumah kita Yakni orang tua Bagaimana rezekinya bisa lancar Kalau tidak berbakti kepada orang tua Kenapa usahaku tidak lancar ini Bisa jadi kau jarang doa ke orang tua Subhanallah Tapi Ustadz pertanyaan nomor dua Nomor dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Instagram Instagram Nindi 5122 Assalamualaikum Pak Ustadz Bagaimana ya Agar rezekinya itu lancar Soalnya tiap bulan selalu aja kurang Bukan tidak bersyukur sih Tapi ada aja keperluan yang mendesak tiap hari Mau mencukupkan untuk sebulan Gimana tuh Jadi selalu ada saja keperluan mendesak Maka subhanallah Dari pertanyaan ini kita belajar Bahwa rezeki itu bukan hanya uang Ya Ternyata uangnya banyak Tapi ternyata gak cukup Karena selalu ada keperluan mendesak Contoh misalnya Sakit kah Atau misalnya ada di bagian rumah yang harus diganti kah Yang awalnya mobil baik-baik aja Ternyata harus diganti spare partnya Dan itu akan mengurangi jatah sebulan Jadi dari sini pertanyaan ini kita langsung yakin Ternyata rezeki itu bukan hanya uang Allah selamatkan kita dari penyakit Allah selamatkan kita daripada hal-hal yang berbahaya Itu termasuk rezeki yang sangat luar Luar biasa Bagaimana supaya kita Insya Allah dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka baca salah satunya daripada Doa bagi Nabi SAW Insya Allah doain nanti ditulis di Instagram Islam itu indah Ya Allah cukupkan aku dengan rezeki yang halal Sehingga aku tidak mencoba-coba rezeki yang haram Dan perkaya aku ya Allah Dengan karuniamu sehingga aku tidak meminta kepada selain Selainmu ya Allah Perbaiki akidah kita Perbaiki ketuhanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah itu akan membuat rezeki kita cukup Dan itu bagian daripada ketakwaan Alhamdulillah karena sahabat Engkak nih lima ditepu denre Oh karena lima Yang hari itu Terus mak bere Terus mengenal Yang kasih dua piro Yang hari itu Bagaimana kita mendekatkan Tapi tunggu dulu Engkak sih amalan Yang keenam Yang keenam insya Allah Yang amalan Langsung naterapkan tawesas Oh udhika Supaya saya imbahi Udh langsung dipraktek Nasabah taniyama anu sulit untuk dilakukan Masa? Iya Wow Langsung Nah rekam aku tuh Ajar apa lu ke KKK Iya Ajar paling tele-te channel Iya Kok ini Kobaan Insya Allah Kalau begitu jamaah Kalau mau tahu artinya Jangan kemana-mana Insya Allah sesaat lagi Hanya di Islam itu indah Jamaah Jamaah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Sampai jumpa Terima kasih.